Sakit tadi Pak, korban merendahkan istri saya, ibu saya. Korban mengucapkan istri saya, orang tua saya, orang tua saya. Korban adalah teman daripada pelaku, yang dimana pada hari kejadian, korban sedang menemui pelaku di rumah milik pelaku. Selanjutnya pada saat itu, korban sempat mengatakan suatu perkataan yang sekiranya menyakiti daripada pelaku. Langsung secara spontan, pelaku langsung mencek** korban dari belakang, sampai dengan korban tidak sadarkan diri. Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung meletakkan korban di gang di samping rumah milik pelaku. Selanjutnya, pelaku mengambil pisau, dan langsung p***** leher korban sampai terpisah dari batannya. Dulu pernah ada, sudah 2 tahun yang lalu kita pernah siri. Menikah siri? Iya, dulu pernah. Cuma udah bubar, udah lama juga gak ada hubungan, gak ada kontak. Pas hari minggu itu ada kontak, dia butuh ikan. Ini merupakan komitmen sublit kejahatan ras untuk mengungkap setiap kasus yang meresahkan masyarakat. Sublit kejahatan akan bekerja dengan dedikasi tinggi untuk memerangi kejahatan. Terbukti dengan pengungkapan yang dilakukan oleh unit 2 jahatan ras yang berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku pembunuhan kurang dari 1x24 jam. Mayak korban dibungkus oleh pelaku dengan menggunakan karung dan diikat dengan rafi, dibungkus dengan kardus, sehingga menyerupai daripada bungkus ikan. Karena background dari pelaku ini adalah sebagai broker ikan di Pasar Lelang, Mora Baru. Tengok aja kursinya, bro. Ini dulu, naik, naik. Lampunya dia. Buat ya, buat ya. Aduh, buat ya. Pak, setrum, PKP baru. Coba, cek dulu, cek dulu. Malam itu gak saya buang kepala dulu. Buang kepala dulu. Kalau jahat ini mah, besoknya. Besoknya baru kamu buang. Nah, saya bungkus-bungkus rapi. Kamu bungkus rapi semuanya. Pada saat pelaku diminta untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk melakukan pembunuh, pelaku sempat melakukan perlawanan dan mencoba untuk melarikan diri. Sehingga petugas kami melakukan tindakan tegas terukur berupa penembakan di kaki pelaku. Saya juga gak tau, Pak. Saya waktu ng... Enggak ngeliat apa-apa saya itu. Sangin emosi aja kali ya. Kalau diri yang korban ini, gak ada. Tau kan gak pernah seru, mas, benar ya. Untuk itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar lebih berhati-hati apabila menjalin hubungan dengan orang lain untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu juga kepada masyarakat, apabila melihat suatu tindak pidana, segera laporkan. Baik itu lapor langsung ke Polda Metro Jaya maupun melalui media sosial. Pesan kepada pelaku kejahatan bahwa kami akan menindak tegas. Jangan coba-coba melakukan kejahatan di wilayah Polda Metro Jaya. You can run, but you can hide. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.